nih HP Samsung ini serasa Poco ya ini menggunakan Poco Launcher yang fitur menariknya disini adalah untuk menyembunyikan aplikasi kita tinggal digeser aja dua kali akan muncul seperti ini dan ini adalah file yang penting-penting bisa disembunyikan teman-teman dan ini sangat aman sekali dan ini yang saya suka daripada Poco Launcher untuk semua device ini Samsung Galaxy A52s 5G loh mantep nih yuk kita lihat caranya gimana kembali bersama saya di channel Wahyu Jekta tutorial nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share nih ya Bagaimana sih caranya supaya smartphone lain selain Poco ataupun ya selain Poco lah ya itu bisa menggunakan Poco Launcher ini keren banget sebetulnya teman-teman dengan fitur dari Poco Launcher ini terutama fitur untuk menyembunyikan aplikasi ya di tempat yang rahasia pastinya nah disini saya akan coba tes di Samsung Galaxy A52s 5G oke nah disini kita sebetulnya simple banget sih untuk cara ini ya sekaligus nanti kita coba review apa aja sih gimana aja sih kalau Poco Launcher untuk semua device ini dari Poco ya oke langsung aja disini teman-teman download ya aplikasinya di Playstore ya tadi ini gratis teman-teman kebetulan di sini saya sudah download ya teman-teman untuk a Poco Launcher nya nah jangan lupa teman-teman disini itu harus download juga aplikasi yang namanya Nova Launcher Kenapa Nano Fa Launcher ini fungsinya nanti untuk merubah default daripada launcher yang dipakai di smartphone teman-teman atau dipakai di Samsung ini nih ya oke nah langsung aja disini ini nih saya sudah download untuk Poco Launcher nya teman-teman ini dia untuk versinya kita coba lihat dulu ya di sini untuk versi daripada Poco Launcher nya oke kita coba lihat nah disini versinya adalah versi 2.7.4.33 dan ini sudah terupdate teman-teman untuk aplikasinya ya nah oke selanjutnya disini teman-teman tinggal di install aja install nanti kalau sudah terpasang tinggal di klik aja nah di klik aja oke seperti ini nah nanti dia akan meminta untuk di setel secara default ya kita klikkan Oke aja nah kita pilih Poco Launcher nah ini sudah menggunakan Poco Launcher kemudian juga disini ada fitur untuk membersihkan RAM nya juga nih yang keren teman-teman ya Nah ini ya membersihkan RAM nih kita klik aja ini untuk membersihkan RAM dari 60 menjadi kita coba lihat 47 tuh dihilangkan dibersihkan 758 MB lumayan banget teman-teman ini keren banget ya Nah kemudian teman-teman disini kalau misalnya kita coba lihat ke setelan Poco kita klik nah ini untuk tampilannya seperti ini ya ini untuk latar belakangnya seperti ini ini sama persis seperti yang ada di Poco HP Poco saya atau Poco XNFC Poco X3 Pro Poco F3 sama ya disini saya buat transparan seperti ini untuk settingannya teman-teman jadi ketika kita coba masuk di menu ini ya menu semua nah ini sama persis seperti Poco Launcher begitu ini keren aslinya loh teman-teman keren banget ini ya Nah selanjutnya Bang mana fitur rahasianya untuk menyembunyikan aplikasi aplikasi nah untuk menyembunyikan aplikasi teman-teman seperti biasa kita bisa digeser dua kali dari kiri ke kanan nah contoh seperti ini ya Oh sorry nah kita harus menggunakan password untuk membukanya ini keren banget kan cakep banget kita klik aja nah seperti ini ya ini tampilannya setelah kita coba buka teman-teman seperti itu nah caranya gimana Bang caranya gampang banget teman-teman nanti setelah terinstal untuk si Poco Launcher ini teman-teman nanti langsung aja geser ya di dari sini nanti itu akan diberi petunjuk ini ada fitur untuk menyembunyikan aplikasi teman-teman langsung aja geser dua kali ya dari kiri ke kanan seperti ini sorry dua kanan harus cepet ya Nah seperti itu ya di area sini teman-teman sebentar ya ada area bawah ya geser dua kali ya ini nah gitu ya nanti kita masukkan kodenya ataupun sidik jarinya ya kalau sudah support di fingerprint di layar seperti itu ya nah ini ini folder-folder rahasia setelah bukan rahasia sih penting saya seperti brimo dana Ovo Paypal kemudian juga ada shopee seperti itu jadi lebih aman nah si aplikasi ini di sini tuh nggak bakalan ketemu teman-teman apalagi dicari di sini ini nggak bakalan ketemu ya contoh seperti shopee ya nggak bakalan dana aja ini nggak bakalan ketemu gitu kan ini keren banget sih asli nah oke di sini saya akan memberikan cara bagaimana sih supaya aplikasi ini masuk ke dalam folder tersembunyi tadi ya langsung aja di sini teman-teman gar tarik dari kiri ke kanan secara cepat seperti ini kemudian masukkan ya seperti ini kalau sudah dibuat password ataupun pola atau teman-teman di sini di pojokan kanan atas di sini diklik aja selanjutnya pilih aplikasi mana yang ingin disembunyikan teman-teman ya contoh di sini saya akan menyembunyikan aplikasi Google Chrome tinggal diklik aja kemudian di sini checklist lagi ya klik checklist dan di Google Chrome akan langsung masuk di sini ya seperti itu teman-teman mudah banget kan Oke sip ya Nah sekaligus juga di sini kalau misalkan kita sudah install se-aplikasi Poco ini itu juga kita mendapatkan fitur-fitur lain atau bawaan seperti kayak ini file saya ini saya bawaannya itu teman-teman nah ini seperti ini teman-teman ya ini kita tinggal di setting-setting aja sih mana yang mau dimunculkan misalkan di layar kalau sudah terinstall gitu kan nah seperti ini ya itu kan tinggal masuk-masukkan aja seperti bisa tarik drag keluarkan gitu kan itu kalau misalkan ingin teman-teman buat lagi seperti ini ya kotak-kotak seperti ini keren banget sih tuh sama persis kan cuman memang ini untuk Poco Launcher nya masih versi lama ya kalau kita lihat untuk Poco Launcher sekarang itu sudah ada setelan yang namanya animation speed ya kalau di sini enggak ada teman-teman untuk animation speed tapi nanti kita coba di channel Hayu Zekta untuk bandingkan dengan Poco Launcher yang real yang asli ya bagaimana teman-teman seperti itu ini keren sih kalau menurut saya jadi caranya simpel banget ini HP Samsung ya Samsung Galaxy A52s 5G tapi udah bisa tapi serasa Poco gitu dong teman-teman karena ya pakai launchernya milik Poco ya Oke selanjutnya di sini Bang Bagaimana cara mengembalikannya lagi nah tadi kenapa saya anjurkan untuk mendownload aplikasi Nova Launcher sama itu juga gratis di Playstore itu fungsinya untuk mengembalikan ke default teman-teman ya untuk Poco Launcher nya ini jadi kita akan pakai One UI lagi nah oke di sini teman-teman langsung aja cari aplikasi Nova Launcher Nah kita masuk aja nggak papa berubah lagi seperti ini kemudian masuk ke dalam settingan si Nova Launcher nya seperti itu nah sini nah kemudian teman-teman cari di paling bawah di sini ada pilih default nah pilih peluncur default nah ini teman-teman ya ini klik aja selanjutnya teman-teman teman-teman di sini langsung pilih ke beranda One UI kita klik aja ini akan langsung kembali lagi ke beranda One UI ini permanen teman-teman ya tinggal bersihkan dan ini sudah kembali lagi di beranda One UI seperti itu teman-teman ya Nah ini sudah di beranda One UI jadi simple banget kan jadi jangan lupa teman-teman juga disini kalau misalkan download Poco Launcher ataupun menggunakan launcher-launcher yang lain itu sebaiknya download juga Nova Launcher untuk mengembalikan ke default si launcher kita teman-teman seperti itu kebawaan lah untuk peluncurnya begitu ya simpel banget kan caranya ya simpel dong ya Oke itu aja mungkin di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa di aplikasikan Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe ya dan juga like-nya dong sip sub indo by broth3rmax